Bagaimana caranya kita bisa tahu kapan ini waktu yang tepat untuk disampaikan atau tidak? Karena kadang ada juga bante istilah diam itu emas. Jadi, tapi ada juga yang bilang akhirnya salah paham bante. Jadi karena kita diam aja, akhirnya jadi salah paham nih. Nah, bagaimana jadi ya bante supaya kita bisa tahu kapan waktu yang tepat atau tidak? Atau kapan kita diam aja, kapan kita harus bicara bante? Begini, memang segala sesuatunya itu harus tepat waktu. Kalau Anda tidak tepat waktu, Anda tidak akan lulus. Dan Anda tidak akan sukses siapapun orangnya. Baik sukses mencari jodoh, baik sukses mencuri juga itu tepat waktu juga. Mencuri tepat waktu. Berbuat buruk juga bisa tepat waktu. Tapi di sini yang positifnya aja. Kita ini membutuhkan pilihan. Kita ini membutuhkan pilihan. Dan memilih ini dengan bijaksana. Selain kita tepat waktu, kita juga harus tahu waktunya. Kapan. Nah, ini kan menggunakan panya, kebijaksanaan. Pengetahuan. Panya itu ada dua hal. Panya dunia apa panya yang lokutara. Jadi panya dunia itu yang mengerti lampau merah, hijau, merah, kuning. Ngapain, jalan apa berhenti. Itu kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Lalu kebijaksanaan yang di luar itu, oh ini tercelak, ini tidak tercelak. Ini menyakitkan, ini tidak menyakitkan. Nah, jadi pilihlah waktu dengan kebijakan Anda sendiri. Anda sudah bertimbang-timbang. Tadi kan pertanyaannya sudah menimbang-nimbang sebenarnya. Anda sudah timbang-timbang. Mau tidak mau harus berbicara. Begitu. Mau tidak mau harus berbicara. Ya sudah. Kalau memang mau tidak mau harus berbicara, maka di sisi yang lain kita harus menerima konsekuensi. Karena ini efeknya lebih ringan dibandingkan kita ceplas-ceplos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!